Halo guys welcome to the Pakci jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam The Pakci Isda juga Arie Lee Assalamualaikum guys semoga sehat-sehat aja ya guys amin sebelum itu ya baca terima kasih yang udah nonton bareng bersama kita yang udah jenresin kita di live chat di premiere kita ya makasih ya guys anda semua luar biasa dan juga kepada teman-teman kita yang baru sahaja mampir dan juga subscribe channel The Pakcik ya selamat datang ya guys terima kasih makasih ya semoga kalian bisa mendukung kita lagi dan juga thank you for subscribe like dan dislike juga komen juga nah Pakcik kali ini apa wah hari ini kita ingin berkenalan dengan ada seorang yang bernama Keanu Keanu atau Keanu Keanu atau Keanu tentang Q&A paling ngakak oh ya macam jenda juga ya ini masa kita nge-react jenda itu ada yang komentar banyak banget ya komenternya untuk Keanu EGL ini kita akan tengok Keanu ini macam mana dia punya nih tahap tapi dia ini mula viral pada tahun 2020 ya dengan jenda itu 2020 hujung 2021 nah guys so kita nggak tahu gimana lagi nggak kocak dan ngakaknya dia ini kita akan mula reaction kita dalam 3 2 1 and go terus kake. pingin buat ngewe jangan ade ahlak lo ya bini lo gue lo ngewek aja ngapain lo טוב beti ngapain gue gue ewe caga gue pinju lo bedanya ketiak kiri amai ketiak kanan apa bang Gue kan sama lo gak kenal nih Lo tanya dulu orang kenal Emak lo, bapak lo, guru lo, lo tanya dulu tuh Udah lo bonyok baru lo tanya gue Kaken hyung hyung umba umba Masa aku dan sama pacar Terus kata dia dunia kita beda Yelah hyung hyung umba umba Sama ini aja lo kelompok jin Aku janda Hyung hyung umba umba Pacarku sekarang lebih mudah 5 tahun dari diriku Kadang seku udah jelekin Masih bagus udah jelekin Pada digebukin Gak deh syukurnya Gak deh janda dapet merondong lagi Uuuuh Mereka cantik Tapi sayang ternyata laki Hihihi Lo cewek Tapi sayang cantikan gue Apa sih Ken pentil gue item Mau gue putihin Takut laki gue ngisep Sebok kemuffling gak ada bedanya Gila Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Taman safari Perawan Daripada jadi gelangan Hai Gue gak mau nanggepin Assalamualaikum Ken katanya mak gue Muka pelakor Urusan gue Pendapat maka gue gak peduli Muka Ngape mak lo Kendam dia mudanya Lakinya kepincut gue Kasih inget-inget aja tuh mak lo Ken coba dong rambutnya dibikin undercut Gak usah tau Betawi gak lo Betawi guys itu Kangen ngemut nih Imut kali ini janda Kangen ngemut ngemut Orok dua ari lo Ari-ari lo aja udah jadi pohon beringin Ini udah waktu nyirih Atau nyirih gak lo Ngerasa paling cakep pas lagi apa Setiap detik Setiap hembusan nafas gue Gue rasa gue yang paling cakep Gue yang paling ih Gue paling hits Karena gue flower Pansos mulu Ah lunu Eh gue pansos berhasil Siapa yang gak nempel sama gue Lo bilang pansos aja baru ngimpi aja Dikepleset hidup lo Ngimpi jatuh anjing Kau dilahirkan untuk menjadi nyata bukan sempurna Apa sih Apa? Enggak lo Maghrib-maghrib masuk ke rumah Bikin puisi lo Aku gak keterima SMA Brise banget dong Lo belum cukup umur kali Gak tau deh Lucu banget Brise banget lah Juga kondom rasa apa Aku sukanya Kontil Balado Sama Space Mall member Ada Apa itu deh Aduh Suami orang kok ada rasa manisnya ya Gitu ya Gak tau ya Kamu nyari suami orang dimana Kalo aku sih di hotel Lu nyari suami orang di tukang Popes Terus sekali lo Makanya dia bubuk-bubuk Kalo bapak-bapak yang kumisi panjang dan tebel Katanya sangen Emang bener Aduh Panjang guys Gitu gue bukan bapak-bapak Udah 2 tahun jalin sama cewe orang Gak bisa lepas nih Apa itu oke Tubini orang Nunggu petir dulu gak lepas-lepas lo Ini cewe demen liat postingan lo Gue gak peduli Gue geli Jajal tuh perempuan Kenapa kalo beli jam tangan cuma dapet jam tangannya Tangannya Engga Hehehe Hehehe Lo ngomong tau Hehehe Lakin itu makhluk semacam apa ya Beli tau yang bener Layar hape lo burm apa pecah-pecah nih Lo gak ngeliat nih yang lagi ngomong bidadari Hehehe Ken Kenapa kalo pake kipas angin semalaman pagi-pagi kebung langsung mencret Hehehe Bagus berarti kalo tiap pagi kan emang harusnya mencret Lo pengennya pagi-pagi apa ya Muntah-muntah lo masuk angin Hehehe Ken kata-kata buat temen yang suka minta tester dagangan kita dong Bagus temen lo minta tester Pada minta duit ame lo Kerjaan gak ada hidup lo dimintain tester lo dagang lo nyafu Gak dimintain sepi lo pasang rinja antung Punya abang cooper banget Masa adeknya main sindir-sindiran di SW SW apa sih? SW Satu SWA Aduh lagi rebot lo Sindir-sindir aja Disindir balik malah bawa or2diem deh malu Sedih Nuk Dulu story lo panjang eh paling awal sekarang paling ujung Maksudnya Kurang ajar nih orang Siapa yang ngegantin gue Gak ada yang bisa lo tau lo cari itu orang Bang kemarin gue dipaksa sama temen gue buat pake dianya Tapi cowo anjir Lo dipaksa ngew Hmm Hmm Ya udah terserah ngapain lo kompromi sama gue Yang ntar gue yang pake nih Ya Allah rin Ini gue kenapa inget mantan Sukit Sukit tuh sakit ya Eh lo malu gak? Gue pengen orang tua lo tau deh lo kayak gini Sukit Kak mau nanya kalo misalnya mati masuk mana ya? Masuk studio satu mbak Bioskop kali aim Masuk liang lahat sayang Kalo masuk penjara ga metong namenye Kenapa ya lebaran itu orang pada minta maaf Karena itu hari kemenangan Gue pengen diplesetin takut wak Hmm Takut Masuk Takut Lu sering banget pake masker recommended Tapi muka lu gak juga recommended Daripada muka lu Kusam kunyuk Kutil Liat dong kak gue rejeki nih mukanya rejeki Aduh Muka gue nih sedep Gue nih flower Kak Ken Aku mau dijodohin sama Tehyung BTS Tolong dong kak Jadi wali nikah aku ya Yuk Yuk Gue waliin ya Gue kencingin lo lagi akat Kak Ken Kepala aku pusing makanya jangan susah Kalo pusing pasti bawahnya gak ada duit nih Gara-gara tidur Terus gak boleh tuh kayak gitu Aduh kena adek gue Kak Ken Gue punya hubungan sama om gue Dosa gak sih? Aduh Gatau Kan lu tanya om lu aja Om lu kan lebih dewasa pemikirannya Lebih banyak pengalaman Lu tanya om kita ngewek dosa gak sih om? Sambil jodotin pala eh Kak coli enak gak sih? Gatau gue kan pewong Lu tanya dong melekes Rasa coli gimane Kalo gue kan kobok di kobok anjri Kebodoh Anjri Jujur gue homo Jujur gue posesif banget Biadab Gue ajak putus Dianya Gak mau Sampai ancam sebar aib Aib? Sebar aib Yah Gue telepon aja mak lo ya Ken gape ya Gue beli color Suka ngobrol dulu gitu Sampai kelewatan batas Makanya lo dicukur tuh jemba lo Dipiara lagi tuh jem... Ngebrodul Suka Kan kesian membantu lo nyuci kancut lo Kak Ken aku punya pacar tapi aku suka sama cowo lain Lo bilang kan pacar lo Yang... Pacar lo nelpon Pacar lo caneng banget sama cowo aku tapi dia toxic banget Gimana dong Ken? Gue gapeduli Mau cowo lo toxic sih Toksak toke Kayaknya cowo lo Lo cowo lo toxic Lo demen sama dia Lo cinta sama dia Berarti lo toxic juga Lo juga ajal Toke hidup lo Nuh gimane caranya ngilangin rasa kangen Ameh pacar yang jauh disana Lo telepon Lo telepon selesai Kalo namanya kangen ya Kalo telepon ga cukup Lo perlu ngobok Bukan kangen Namanya nafsu Hahahaha Cinta Wih Bidadari guys Bidadari pula Zinahat Indahnya Tak mudah Aduh Seriusly Kita liat ini pacu Apa yang kita tegok ini guys Siapa yang menjahatimu Laki-laki itu Lihat fotonya Aduh Aku beok Coonya Ibu Peri disini Lala Lala Lampus Lampus Kamu kenapa bilang sama Ibu Peri Apa? 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 Ya udah orang gue Apa? Apa? Tetehmu kecil Kamu tahu Saya payung Kau Apa? Tetehmu kecil Gimana disebutnya Keanu atau Keinu? Ya betul, kalau yang tau eh tapi kalau di komen pun macam mana mau disebut Gimana kita mau sebut ya Keanu ya rasanya Keanu AJL Iya Tapi yang paling penting ya disini ya selain daripada kita lihat Bang Jenda itu Ya ini salah satu juga yang kita bisa lihat ya tetapi ada beberapa perbedaan juga Dan juga ya kan kalau Kak Jenda itu dia marah-marah Ya tapi Keanu ini dengan nada yang lembut tapi ayat-ayatnya semua yang ZAS Berbisa guys Yang penting apa? Keanu 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 Baik-baik aja gitu blablabla Tapi dia ini Semakin kamu mengadu kepada dia Semakin habis kamu Ya biar aku nempen ibumu ya Settle Aduh Dan aku suka kontennya juga Konten yang Q&A ini Q&A ini aku suka Karena Dia dekat dengan masyarakat ya Dia dekat dengan orang-orang gitu Dengan fans-fansnya juga Ini sangat bagus ya Karena itu Karena itu bila Apa yang dilakukan oleh Q&A ini Ini salah satu Cara juga Untuk kita dekat dengan Masyarakat dan juga Teman-teman kita Yes benar Tapi yaudah Soalan-soalan itu pastinya kita harus paham ya Gak perlu emosi kalau Ditanya soalan-soalan kayak gitu Betul tapi yang emosi Jenda saja Jenda saja yang emosi Kayu ini lucu banget ya Dia lembut tapi pedas gitu Berbisa Aku suka caranya menjawab itu Aduh guys Terima kasih juga kepada yang udah ngantarkan kita video ini ya Dan jangan Jangan lupa lagi kalau ada yang lebih kocak Lebih ngakak itu sila Komentar di bawah ya 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 Apa artinya itu guys Aku gak tahu ya Ini paling lucu Iya Aduh guys Makasih Makasih atas Video yang Bikin kita ketawa ini guys Mantap Ya so selamat untuk Kenu EGL Semoga terus buat karya Buat konten Semoga kita bisa lihat lagi di selanjutnya ya Pakcik Benar Gitu saja ya Ya itu saya pada kami berikutnya Terima kasih for watching See you for the next video Assalamualaikum